Pulau Karampuang Mamuju, Sulawesi Barat tidak hanya menawarkan keindahan panorama pantai dan bawah laut, namun pulau yang terletak di seberang kota Mamuju ini juga menawarkan hal menarik lainnya, salah satunya Sumur Tiga Rasa atau yang dikenal warga Sumur Jodo. Keberadaan Sumur Tiga Rasa ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang akan mengunjungi Pulau Karampuang. Air Sumur sudah sejak lama menjadi sumber kehidupan masyarakat sekitar, khususnya kebutuhan air bersih sehari-hari. Uniknya Sumur ini menawarkan tiga rasa, di mana air laut yang asin dan air dari gunung bercampur dalam satu Sumur, hingga melahirkan tiga rasa, asin, tawar, dan payau. Menurut warga, sebelumnya air ini bercampur, namun kini sudah dipisahkan, usai direnovasi beberapa tahun lalu. Sumur Tua ini juga dikenal sebagai Sumur Jodo. Lantaran banyak masyarakat meyakini jika Sumur ini bisa mendatangkan jodo bagi pengunjung yang masih lajang. Syaratnya dengan mengunjungi Sumur Tiga Rasa tersebut, lalu menggunakan airnya untuk mencuci muka atau wajah. Itu masih biasa saja, termasuk masih pembangunan zaman Belanda. Ya, kan bentuknya dulu Sumur ini cuma batu disusun. Nah, setelah masuk Belanda dulu itu di asmen, ya. Kemudian Sumur inilah yang menjadi salah satu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jadi, dulu ini sebelum direnovasi, dia masih satu lubang. Jadi, kami dulu kasih nama itu Bujung Kayang. Ada orang yang datang itu dari rumah, namanya, dia katanya ini Sumur Jodo. Lokasi Sumur ini berada di bibir pantai di Pulau Karampuang, hanya berjarak sekitar 3 km dari pusat kota Mamuju dan dapat ditempuh dengan kapal kayu. Meski menjadi salah satu...